Dua korban tewas yang tertimbun longsor di Kabupaten Cianjur dimakamkan. Isak tangis keluarga pecah saat kedua zenazah dibawa ke tempat pemakaman. Dua zenazah korban akibat tertimbun longsor yang di Muhammad Hendrik dan istrinya Siti Mas Rufa akhirnya dimakamkan di kampung Kandoman Desa Kandoman Kecamatan Cibaber Cianjur. Isak tangis keluarga pecah saat kedua zenazah dibawa menuju tempat pemakaman. Keluarga tidak menyangka kedua korban tewas tertimbun longsor. Keduanya meninggal di dalam kamarnya saat sedang tidur. Pihak keluarga mendesak pemerintah untuk segera merelokasi. Hingga saat ini kondisi tiga rumah yang tertimbun material longsor rusak berat. Petugas mengimbau warga agar tidak mendekati lokasi karena retakan tanah dari bekas longsoran makin belebar. Pertama kali, Pak. Sebelumnya memang hujan deras. Hujan deras, hujan deras. Harapannya apa nih hidupannya? Harapannya saya mungkin ya minta bantuan lah ya. Mungkin itu ya minta bantuan. Soalnya rumah saya sendiri, satu-satunya ini rumah saya mungkin hancur berat lah. Gak bisa dipergunakan lagi. Mungkin saya ya ngungsi gimana. Saya pengennya lah minta bantuan aja lah. Diberitakan sebelumnya pada selasa malam, tiga rumah di kampung Cirawan, Desa Kanduman, Kecamatan Cibaber, Cianjur, tertimbun longsor tanah setinggi 30 meter. Akibat longsor tersebut, dua orang menjadi korban. Heri Setiawan, Bandung TV kucing tepuh di tanah fitur. kucing tepuh di tanah dan serangan. kucing tepuh di tanah fitur. Terima kasih.